Oke lanjut lagi ya Sekarang kita akan belajar tentang Operasi geometri Jadi ada penjumlahan, pengurangan, perkalian Tapi dalam bentuk gambar Oke sekarang penjumlahan vektor dengan cara segitiga Misalnya ini ada vektor A ini vektor B gitu ya Bagaimana penjumlahannya? Kalau pakai cara segitiga yang perlu diperhatikan adalah Nanti kalau A tambah B berarti Ujungnya A Ini ujungnya A Harus ketemu dengan pangkalnya B Harus ketemukan sini gitu ya Jadi kalau saya gambar lagi Misalnya A saya gambar lagi jadi seperti ini nih A nya oke sebentar Ini A Sini Terlalu lebih segini A ini A Ini vektor A Gitu ya Nah ujungnya ini Diketemukan dengan pangkalnya yang B ini Jadi kalau saya gambar lagi yang B Yang sini Terlalu lebih seperti ini Nah gini ya yang B Sip Ini adalah vektor B nya Vektor B Nah gitu ya Sip Hasilnya menanti Hasilnya adalah A tambah B Hasilnya adalah pangkalnya A Ini pangkalnya A Ketemu dengan ujungnya B disini Nah jadi kalau saya bikin garis Dari pangkal A ke ujung B Jadi kalau saya bikin garis kesini Oke sebentar Pangkalnya A disini Ketemu ujungnya B Berarti kesini Ya Jadi kalau saya bikin garis Dari pangkalnya A ke ujungnya B kesini Nah ini dia Nah seperti ini Gitu ya Sip Oke sorry Nah Inilah vektor dari hasil A tambah B ya Jadi ini A Ditambah dengan B Nah seperti itu Ya itu kalau pakai Cara segitiga Ujung A ketemu pangkal B Gitu ya Kalau pakai cara jajaran genjang Oke jajaran genjang Yang perlu diperhatikan adalah Nanti pangkalnya A Ini A tambah B Pangkalnya A Ketemu pangkalnya B Jadi kalau saya gambar lagi nih Saya gambar lagi yang A Seperti ini kurang lebih yang A Oke Nah gini ya Ini yang A Oke Ini adalah vektor A Oke Terus yang vektor B Saya gambar ulang lagi Lihat pangkal Kalau pangkal berarti Pangkalnya disini Nah ini ketemu sama disini Oke Sip Nah ini B Ini adalah vektor B nya Nah ini vektor B Nah terus dibikin apa nih Lihat Ini Yang ini Yang A ini saya bikin lagi Sejajar disininya Saya bikin lagi Disini ketemu Ujungnya B Jadi saya gambar disini ya A Seperti ini kurang lebih Oke Sip Nah Ini A juga Ini buat garis bantu aja Sebenarnya mah ya Oke Oke Sebentar Oke Karena ini garis bantu Saya bikin putus-putus Seperti ini Nah Gini ya Oke Terus kita bikin yang seperti B juga Ya Seperti B juga disini Saya bikin garisnya Kesini Kesini Oke Juga ini garis bantu Karena ini garis bantu Saya bikin putus-putus juga Eh sorry Saya bikin putus-putus Oke Seperti ini Nah Terus hasilnya mana nih A plus B nya Ini kita tarik Ini dari sini Ya Kita tarik Dari sini Hmm Ya Dari pangkal sini nih Pangkal kan tumpu pangkal tadi Ke ujung sini Nah Ini dia Ya Inilah hasilnya Yaitu apa A ditambah dengan B Gitu ya Sip Ini kalau pakai apa Cara jajaran G Genjang Oke Nah Sekarang Cara berikutnya adalah Cara poligon Poligon itu sebenarnya Mirip dengan cara segitiga ya Tapi Dia banyak Ya tidak hanya dua Tapi banyak misalnya nih A B C D Jadi nanti gini Yang dilihat kan A tambah B Berarti nanti ujungnya A Ketemu pangkalnya B Gitu ujungnya A Ketemu pangkalnya B Terus B tambah C Berarti ujungnya B Ketemu pangkalnya D Pangkalnya C Sorry gitu ya Terus C tambah D Berarti ujungnya C Ketemu pangkalnya D Nah Seperti itu Yuk kita gambar Satu persatu deh A Ya seperti ini ya Saya gambar A kurang lebih gini Eh sorry Sebentar Eh Gini A Sebentar ya Oke A Ini A Oke Yips Kurang lebih segini Ini A Ini A Kita terus deh A Terus berikutnya Kita gambar yang Oke sorry Kita gambar yang Mana B Ya Berarti pangkalnya B Taruh disini nih Pangkalnya B Sini ya Taruh disini Pangkalnya B Disini Ini B Nah Ya Ini B Gitu ya Ini B Terus C Oh C turun C turun Oke Ketemu lagi nih Ujung sama pangkal C Oke Kurang lebih segini Ini vektor C nya Oke Terus satu lagi Yang D Ya Yang D juga ketemu Di ujung dengan pangkal Sini Hmm Oke Eh Ini vektor D nya Oke Hasilnya mana Lihat Hasilnya Adalah Kalian ketemukan Antara pangkalnya A Nah pangkalnya A sini Pangkalnya A Nah sini Dengan ujungnya Yang terakhir C tadi Ya ini C ya Ya C apa D Sorry Nah Pangkalnya A ini Ketemu ujungnya D Nah ini kita hubungkan Ya Kalau kita hubungkan Jadinya Ini Sini Dari A Sampai Oke Nah inilah Hasilnya Ya Oke Ini Jadi apa A tambah B Tambah C Tambah D Ini oleh vektor D A Tambah B Tambah C Tambah dengan D Ini ya hasilnya Sip Oke Paham sampai sini ya Sip Terus pengurangan Pengurangan itu sebenarnya Kayak penjumlahan Cuman beda Tanda aja Lihat perhatikan Ini A ini B Kalau A itu ke sana Ke kanan Ini B juga ke kanan Berarti kalau Min B ke Ke kiri Jadi gambarnya Cuman dirubah Garisnya aja A tetap Saya gambar Seperti ini Misalnya Ini A Saya tetap Gambar seperti ini Ini A Ini A Seperti ini Ini vektor A Hmm Min B Kalau B itu ke kanan Berarti kalau Min ke kiri Ya kan Beda arah Ya Karena vektor Memperhatikan arah Jadi B nya Kalau saya gambar Min B Sorry Min B saya gambar Jadi gini A A Seperti ini Karena lebih Berarti inilah Min B Jadi ini bukan B Tapi min Min B Jadi manakah hasilnya A min B Ya kita hubungkan Pangkal sama ujung Pangkal ini dengan ujung sini Jadi ini Ya Nah Sini Ketemu ujung sini Nah ini dia Ya Oke Inilah hasil dari apa A Min Min B Gitu ya Sip Paham sampai sini Oke Lanjut Perkalian sekarang Artinya Perkalian sekarang Perkalian skalar Perkalian sekarang itu artinya Matrix dikalikan bilangan tertentu Dengan bilangan 2 3 4 5 Contohnya ini Ini kok matrix Vektor Vektor digalikan dengan Perkalian tertentu Bilangan tertentu Ya Oke Bilangan real yang jelas Contohnya gini Ini ada Ruas-ruas garis A, B, C, D, E Misalnya dari A ke B Itu adalah Vektor A Ya Ini panjangnya sama Ya ini panjangnya Atau besar satuannya sama Oke Ini besar satuannya sama Ini sama dengan sini ya Ini sama Oke saya bikin begini deh Tanda Ini panjangnya sama Ini sama semua panjangnya Ini sama Ini sama juga Sama Gitu ya Jadi artinya Kalau A dikali 2 Berarti 2A Oke Lihat perhatikan Misalnya A dikali 2 disini Ini faktor A A dikali 2A Nah 2A itu sama dengan hasilnya A Sini C A C Ya nggak A ke C itu sama aja dengan A dikali 2 Atau 2 2A Ya kan Kalau misalnya Bandingan akhirnya Contohnya lagi A C Berbanding dengan A E Coba A C A C nya 1 2 Oh 2 A E 1 2 3 4 5 5 O 5 Berarti 2 banding 5 Gitu ya 1 2 3 4 Oh 4 Sorry Sorry Bukan 5 4 Eh Sorry Gitu ya 2 banding 4 Oke Paham ya Oke Cukup Cukup Yang nggak ngerti Ulangi lagi Ini harus bisa Oke Oke